oke selamat datang kembali ya di trending tech kita baru kedatangan S21 ya S21 jadi kita dipinjemin sebentar doang jadi ini bukan video review ini cuman kesan pertama aja kesan pertama first look first look hands-on gitu ya apa mungkin kita kasih tau aja ini udah bisa dibeli kemarin kan ada promo PO storage ya dengan harga 128 dapat 256 kemarin kayaknya cuman sampai tanggal berapa tapi sekarang diperpanjang sampai tanggal 27 Januari kalau nggak salah cuma 2-3 hari Iya itu katanya antusiasmenya tinggi diperpanjang lagi katanya kita ke bagian yang S21 biasa ya S21 biasa yang paling kecil versi paling rendah antara tiga seri itu ya mungkin yang paling yang menarik adalah kita bahas boxnya dulu kali ya jadi boxnya ini kecil mungil banget menurut lu gimana ya dan nggak dapat charger Iya jadi dalam cuman ada HP sama kabel kabel data kayak gini ya minimalis aja sih menurut lu gimana nggak dapat charger gua sebenarnya di rumah juga banyak charger tapi belum tahu nih yang support S21 ada apa enggak kalau yang ini tuh sama kayaknya 25 watt ya jadi lu beli S20 Note 20 kemarin sama super fast charging ya namanya ya pokoknya yang 25 watt jadi ya alasannya ya salah satunya buat itu lebih go green ya bersahabat dengan lingkungan environment gitu ya jadi nggak banyak waste gua sih malah sebetulnya pengen boxnya itu lebih kecil lagi kayaknya gue merasa kayak ada ada ini ini kan ada ini terus ada lagi ini yang dalamnya cuman kayak buku manual tipis doang Oh ya harusnya bisa lebih kecil lagi bisa lebih kecil lagi menurut gue sih nanggung soalnya ya Iya kalau sekalian sekalian kalau mau tipis ditipis lagi ya Iya baru kalau ini kita membahas dusnya secara dalam ya karena tahun yang berbeda ya mungkin nanti banyak brand yang ngikutin langkah ini enggak ada charger lagi ya banyak brand yang mulai kayak gini juga ya terus masalah harga nih yang udah keluar tuh harga plus sama Ultra ya Iya cuma dua varian ya dua varian yang S21 belum ada harganya kalau nggak salah ya secara resmi belum tapi bocorannya udah ada Oke jadi bocorannya sebelum harga plus sama Ultra keluar juga Iya dan pas keluar itu ternyata bener bener seharusnya yang S21 juga bener ya 13 juta kurang seribu itu berarti harganya sama dengan S20 kemarin tapi harga di luar itu lebih murah 200 dollar di Amrik sih Iya dulu maksudnya kan S21 itu keluar 999 ya Iya sekarang 7999 ya Iya 7999 tapi memang dulu bukannya memang memang ada ada ininya masing-masing ada hitungannya masing-masing tiap negara kayaknya Iya Iya jadi enggak tergantung dollar ya Iya enggak tergantung dollar pertama kali lihat kesan pertama lo gimana terhadap desainnya gua kalau dari pertama lihat yang versi di pas launching kemarin tuh ya emang gue demen sih sama konsepnya di bagian kameranya sini gitu Anggun tapi modern sekaligus kayak futuristik gitu ya kayak Saibok saya bukan kayak kayak bagian sininya sebelahnya tuh robot sebelahnya manusia gitu ya ini kan sebelahnya biasa ini kayak ada ada yang melindungi gitu kayak ada armornya Oh iya Iya jadi gua bilang kalau ini ini warna merah ini merah sama gold ya Wah itu air mana habis keren banget kali ya pertama kali bocor di internet dulu ya pas konsep awal bocor kayak gini keliatannya agak gimana sih gue kayak agak biasa aja kayak aneh pas lihat image-nya di internet pas official launching videonya itu kayak juga kayaknya apalagi kombinasi yang ungu sama gold ini ya kayaknya menurut gue agak sedikit gimana gitu ya kurang padu warnanya gitu Iya waktu itu merasa gitu tapi pas megang sendiri gue kaget sih gue suka sih sama ini sih kok bagus ya gila beneran bagus apa ya mewah gitu ini kan polikarbonit yang S1 biasa nih yang lain kan kaca yang ini plastik polikarbonit cuman dia mewah mungkin karena ininya tadi ya karena desain kameranya ini jadi ya jadi kasih kesan mewah gitu loh Iya Iya jadi obrol gue suka banget ini bagus banget gila ya kita belum kasih tau ya materialnya kan S21 beda sendiri ya ya tapi kesannya enggak enggak kayak murahan gitu iya gimana feelsnya menurut lu gimana feelsnya enak feelsnya feelsnya memang mewah dan finishingnya ini ya finishingnya ini enggak glossy matte gitu terus tetep berkilau iya tetep berkilau kalau kena caya-caya ya tetep berkilau itu yang bikin mewah gitu tapi tadinya gue berpikir malah warnanya kurang kurang berani gitu Oh tapi itu selera sih sebagian orang kalau menurut gue warnanya lebih berani lagi lebih keluar lagi Violetnya bakal gonjreng banget kalau menurut gue sih gue lihat aslinya ini udah pas sih warnanya menurut gue udah bagus sih ya jadi memang yang S20 S20 sama S21 plus itu kebanyakan kan ada warna-warna gini nih jadi memang lebih ke arah stylist gitu ya style fashion gitu ya kalau yang Ultra kan lebih ke ke arah gagah jadi dikasih cuma dua pilihan warna ya Iya silver sama itemnya sasarannya memang itu ya yang S21 ini ya dikasih pilihan warna lebih banyak karena lebih ke arah style style ya ya memperhatikan fashion gitu ya ya memang sih jadinya tuh warna itu sangat eye catchy gitu ya warnanya desainnya itu jadi ciri khas banget sih terus yang memang gue suka adalah desain kameranya ini ya maksud gue dia itu jadinya nggak meniru siapapun Iya bener-bener fresh Yes ini yang gue suka gitu gue suka banget mereka berani keluar dari pakem yang ada bikin iconic design sendiri dan jadinya bagus ternyata bagus gue liat aslinya bagus itu gue suka banget sih ya lu bawa gini orang bakal ngeliat ih gila seri S ya gitu bukan kayak kayak aneh ya tapi enggak ini enggak enggak terlihat aneh menurut gue malah terlihat cakep Iya cakep apalagi ini frame-frame nya juga emas ya Iya framenya emas jadi menyatu sama ininya sama kameranya sama ada bamnya kayak armor kamera kita sebutnya kayak armornya gitu ukuran gimana oh iya untuk ukuran ini ternyata iya compact ya compact ya sama lah kayak S20 ya kalau mungkin kalian mikir kira-kira kayak kayak gimana mirip sama S20 lah termasuk compact lah ya termasuk compact untuk sekarang sih ya untuk sekarang padahal 6,2 ya layarnya ya layar 6,2 inci Infinity-O Display Dynamic AMOLED 2X refresh satunya tinggi 120hz tapi kali ini tuh full HD plus bukan QHD nah ini yang kemarenpun sebelumnya ya ya kita pakai di 120hz dia nggak bisa di-style di QHD juga ya di full HD ya bener sih kalau hasil supply mereka bilang tuh banyak orang nyalain 9 apa high refresh rate nya dibandingin nyalain QHD nya ya udah mendingan di buang aja gitu kalau misalnya itu mempengaruhi cost mereka ya dan bikin harganya bakal kalau lebih mahal lagi ya itu memang keputusan yang lumayan bagus lagian kita ada pilihan kalau mau yang layar QHD ada Ultra kan nah gitu kalau yang S20 series kemarin nggak bisa nyalain dua-duanya kan tapi yang di S21 Ultra karena prosesornya ada bagus mungkin ya eh nggak juga ya gue nggak tahu tapi intinya bisa nyala dua-duanya QHD lu bisa nyalain high refresh rate juga nah ini nih 120hz nya ini adaptif jadi lu nggak bisa lock 120hz ya bener tapi memang nggak butuh juga sih sebetulnya lu lock 120hz karena bakal ya lu kan nggak pakai semuanya gitu jadi dia dimana aplikasi yang memang perlu high refresh rate dia bakalan aktif ya tapi kalau lu baca static diem gitu dia nggak bakal aktif jadi memang lebih pintar gua lebih suka kayak gitu sih ya mendingan gitu ya daripada boros gitu ya terus masalah kualitas layar bagus lah ya kualitas layar bagus kualitas layar bagus ya udah dibilang berkali-kali di review S20 tapi kali ini flat nggak masalah nggak masalah ya nggak masalah sih flat sebetulnya gue lebih suka edge cuman pas gue pegang ini ya bagus-bagus aja sih nggak nggak edge juga nggak apa-apa maksud gue gitu mungkin karena layarnya bagus ya layarnya bagus jadi terus bezelnya juga tipis iya bezelnya tipis banget ini tipis bagus banget jadi nggak masalah sih eps cuma layar edge tuh cuma memperkeren aja iya memperkeren sebenarnya nggak gitu berguna juga lagian tren-tren emang gitu ya muter terus ya ntar mungkin ya ntar berapa tahun lagi mungkin kayak gimana gitu ingat ini s21 5g series ada 5g-nya berarti akan support 5g di Indonesia nanti udah di confirm ya Iya udah bisa terus dual sim tapi nggak ada micro SD kali ini dengan storage paling kecil itu 128 128 nggak ada yang 64 ya 128 kalau nggak ada micro SD ya minimal minimal ya minimal kalau 64 memang udah enggak cukup sekarang menurut gue 128 habis itu fingerprint-nya fingerprint-nya pakai Ultra kalau nggak salah pakai ultrasonic generasi terbaru dari Qualcomm ya gue merasanya sih lebih enak daripada versi sebelumnya ya ya responnya terus dari gua nggak tahu apa layarnya yang ada agak beda cuman jempol gue merasa lebih enak aja gue sih yang penting tuh akurat tahu oke ya udah sekarang yang spesial dari S21 series ini adalah Exynos yang dipakai Samsung kali ini ngamuk ya jadi sebelum S20 launching beberapa hari sebelumnya dia menunjakan Exynos 2100 dulu dari dulu mungkin ini udah serius cuman kali ini bener-bener all out ya kebanyakan apa apa dibully Hah Yes eh pas lonceng itu gue nonton juga dia ada kasih lihat komen yang dibully gitu sama jadi mereka ngamuk katanya Exynos 2100 ini punya performa yang CPU-nya 30% lebih cepat CPU-nya bukan 20% CPU 20% GPU 30% sorry kebaliknya 20% gitu Iya tentunya lebih baik lah NPU-nya juga lebih baik dua kali lipat di gue belum ngetes performanya sih kita nggak bisa ngetes performanya tapi Oh performa gaming gue belum ngetes cuman performa ini memang berasa lebih enak banget dari misalkan katakanlah gue bilang kemarin gue pake Note 20 Ultra kan lumayan lama tuh ini berasa lebih enak lagi sih kerasa ya ada ada improvement dibanding Note 20 Ultra yang pakai Exynos 950 ya padahal Note 20 Ultra kan kemarin enak tuh iya tapi ini kayak lebih set-set-set aja gitu kan tadi gue ngerekam lu tuh lu buka aplikasi multitasking gitu wih gue liat dari kamera Wah ini kok mulus banget smooth banget ini kayak ringan banget dan ini memang harus kayak gini performa HP flagship Iya Iya jadi kudos buat Samsung One UI 3.1 111 yang Ultra support S-Pen sih bisa pakai S-Pen yang menarik sih dia ada Ultra wideband kan UAB jadi untuk sekarang UAB ini bisa dipakai untuk transfer file lantar device doang maling tapi nanti ke depannya kayaknya seru nih ya lu bisa dipakai untuk kunci mobil gitu sama kunci pintu jadi brand-brand produsen mobil lagi katanya tahun ini kayaknya mau nguncurin itu fitur itu kayak jadi kayak rempah mobil ya gua kurang tahu sih tekniknya apakah lu harus pencet atau dia bisa ngeteteksi di jarak berapa tiba-tiba dia buka kunci kuncinya gitu oke pas lu menjauh dalam radius berapa dia akan mengunci sendiri selain 5G dia juga support WiFi 6i ya tapi tergantung router dirumah juga ya tergantung router sama internet internet kalau internet 20 mbps ya tangan juga bohong ya ya udah sekarang kita ke kameranya kali ya Iya ya S21 S21 biasa sama S21 plus itu kurang lebih sama triple camera dan basically ini sama kayak S20 kemarin hardware-nya secara hardware Ultra wide 12 megapixel terus ada kamera wide kamera utama 12 megapixel juga yang sebetulnya revolutionary waktu itu ya kita gua udah jelasin panjang lebar di video khusus waktu itu kamera S20 kalian nonton aja disitu seberapa revolutionary gitu jadi ini sama terus ada kamera 64 megapixel optical tele 3x secara hardware sama tapi karena Exynos nya beda ya chipsetnya beda baru ya pasti ada perbedaan dikit lah ISP nya lebih bagus ya jadi prosesnya lebih bagus lebih perfect lagi dimatengin lagi ya ya kita mungkin kasih kasih lihat sampelnya dikit-dikit kalian kalau mulai sampelnya sih tadi udah lihat-lihat sudah foto-foto dan ya kita nggak bisa nyoba banyak soalnya sebentar doang dipinjeminya abis itu kita juga tahu software-nya the final apa belum ini jadi nggak nggak bisa sembarang analisa sih sebenarnya nah habis itu dia karena chipsetnya mungkin bagus dia support raw rawnya 12bit iya color depthnya kemarin yang kemarin 10bit kalau nggak salah 10 lupa gue soalnya gue jarang main raw sih mungkin harus tanya si Tira ya Tira itu karena pengaruh chipset juga pastinya ISP nya lebih bagus ya habis itu ada director's view ya fitur baru kayak director's view kita ngomongin fitur-fiturnya selain yang lama-lama dulu ya kayak single single tech itu juga diperbarui lagi bisa pilih yang mana yang mau diambil yang mana nggak bisa atur waktunya lagi waktunya bisa diatur berapa lama fitur-fiturnya sama ya kurang lebih sama ada tambahannya itu di director's view ya director's view sendiri dalamnya ada tiga model lagi picture-in-picture ya ada lah di HP lain terus dual view ya kamera belakang sama depan rekam bersamaan rekam bersamaan bisa juga nah yang menarik director's view ini yang sebetulnya sama kayak lo ngerekam video biasa ya kan lo pas ngerekam bisa ganti-ganti di lensa langsung nih Iya ya kan nah ini sama intinya kayak gitu cuman lu dikasih lihat previewnya betul jadi kayak ketiga kameranya ini dibuka barengan gitu dikasih lihat previewnya ya jadi kalau biasa kan kita ngerekam nggak ada preview itu kita kira-kira doang Iya kira-kira nah kalau ini udah ada preview video jadi kita pas mau nih kalau detail detailnya bagus nih gua yang detail ectek tinggal pilih dan itu dalam kondisi masih merekam ya ya jadi mungkin pengaruh ISP yang lebih bagus atau mungkin prosesor yang lebih kencang juga dikencang berani dikasih kayak gitu berani dikasih fitur kayak gitu gitu jadi kita nggak tahu bakal ada nggak tahu ya bakal turun ke seri sebelumnya atau nggak ya ya Super Steady bisa 60fps dulu kan pakai nama Live Focus ya sekarang ganti nama jadi Authentic Portrait Authentic Portrait orang tuh ambil foto Live Focus kebanyakan ya emang ambil portrait portrait manusia gitu terus portraitnya bisa pakai lensa white ataupun lensa telenya juga ini nggak suka sih jadi kita bisa beberapa macam alternatif ya Iya foto-portrait ya Iya kalau lu lebih suka white buat portrait ya silahkan kalau kayak gua gua lebih suka tele buat portrait ya gue senang gitu soalnya kan tergantung objek sih kalau manusia iya lebih enak yang tele tapi kalau background lu kayak mau landscape ya ngapain ambil portrait gue ngapain di blur ya belakangnya ngapain di blur tapi kadang ya bikin lebih artistik aja ya tapi memang iya gua suka ada pilihan sih jadi kan imajinasi orang tuh nggak bisa dibatesin ya mungkin gua selera gua kayak gini tiba-tiba orang punya pikiran kreatif pengen bikin kayak gini silahkan iya ya kadang bisa bikin artistik aja pemandangan di blur gitu ya visi tiap orang beda ya yang apa-apa no restriction jadi bagus ada pilihan gitu ada pilihan white sama tele gitu untuk portraitnya iya sama ada satu yang gua suka lock zoom ya apa zoom lock jadi lu ingat nggak sih kalau misalnya kita nge-zoom sampai 20 kali 30 kali dan ini kan goyang banget tuh iya iya itu baru mau foto eh goyang eh pindah kan ngeselin kan kalau nggak pakai tripod ya iya kan ngeselin tangan ya iya iya tangan gua kayaknya nggak gemeteran iya iya padahal udah ada OIS tetep kayak gitu nah ini ada dia bisa ngelock gitu lu bisa ngelock lu mau yang ini jadi dia tahu gitu dia pinter sekarang iya iya gitu oh lu maunya disini ntar disini gua nggak bakal kalau goyang-goyang banyak itu ngebantu banget sih iya soalnya kalau nggak ada gitu kayak males aja pakai fitur iya apalagi di yang lutera kan ada space zoom kan bisa sampai berapa puluh kali apa ratus kali iya satu kali mana-mana buat tripod iya eh abis itu baterai ini paling kecil ha oh iya kamera depan sama kayaknya 10MP ya iya tapi lu merasa tadi gimana bagus ya kamera depannya bagus tuh iya tajem iya ini dengan lighting yang sama ya dengan kamera Canon M50 ya nah ini pakai kamera depannya S21 ya bagus ya ya oke ini buat kasih lihat penonton aja terus apa lagi yang lain dual speaker biasa dual speaker USB type C wireless charging support bisa wireless power share ya bisa ngecas Galaxy Buds kesini gitu nah baterainya ini ini kan kecil nih baterainya ini berapa nih ini 4000 4000 ya ya termasuk gede sih termasuk gede ya habisnya yang plus itu 4800 yang Ultra 5000 ya ini 4000 lumayan lah udah kali ya udah 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 nih ya kita bikin video ini pengen pendek-pendek tapi akhirnya panjang mulu gitu nggak tahu ya oke kalau ngobrol gini nggak berasa memang menurut lu gimana menurut gue impressive udah impressive impressive dan di atas ekspektasi gue ini dari desainnya juga termasuk walaupun pakai polycarbonate tetep aja kelihatan mewah gitu cakep ya kalau gue impresi gue sih misalkan ya gue sekarang punya S20 kalau gue lihat ini gue bakalan upgrade sih kalau misalnya gue demen tech gitu demen ganti-ganti HP ya gue bakalan ganti sih karena iya model baru warna aja cakep terus dipakainya lebih enak iya apa lebih snappy lebih snappy itu kerasa banget loh itu lebih enak berasa banget berasa banget gue sih bakal ganti kalau misalnya gue masih pakai S20 ya gitu gitu aja sih yaudah sekian video kali ini ya semoga video ini cukup menghibur dan bermanfaat ya dan kita ketemu lagi di video lainnya oke bye selamat menikmati